Seandainya aku bisa pilih orang tua, aku gak bakal mau punya ayah tukang mabuk Jadi ini adalah cerita dari subscriber aku tentang bagaimana struggle-nya dia punya ayah yang hobi banget mabuk Kadirai tolong baca ini, aku punya bapak yang pemabuk Dari aku belum lahir, bapakku mabuk dan selalu pukul mamakku sampai berdarah Disitu mamakku cerita ke aku kalau mamakku dulu ditolongin sama tetangga yang ada di samping rumahnya Sampai sekarang, aku udah umur 9 tahun, bapakku masih suka mabuk-mabukan Ada pas bapakku mabuk, ditambah dia berantem sama orang, aku nangis kak, disitu mamakku lagi kerja belum pulang Terus aku dipanggil Uda, dia yang nolongin aku Aku masih kuat, walaupun bapakku mabuk, aku yang ngurusin Sampai sini aku kuat kak, kata mama aku, aku harus baca bismillah biar Allah ngelindungin aku Dan sampai sekarang, aku selalu baca bismillah setiap bapakku mabuk Terima kasih Kadirai udah dengerin cerita aku Ya ampun, bapak kamu parah banget, kamu yang sabar ya Masa dia yang mabuk, kamu yang ngurusin sih Semoga bapak kamu cepat dapat hidayah ya